Pertanyaan penting, sejauh mana keyakinan dan pemahaman kita pada Pancasila sebagai ideologi negara? Kemudian bagaimana keyakinan dan pemahaman kita pada Pancasila ini bisa kita manfaatkan untuk medium branding, membangun Indonesia dalam konteks komunikasi? Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara publik Indonesia yang secara hak dan kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang dasar kita ada wajib bela negara? Cangkrukan bareng di podcast bela negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat untuk kita semua, salam sehat untuk Indonesia, salam bela negara, ayo bela Indonesia aku, karena Indonesia rumah kita bersama Hari ini kita masih dalam kondisi pandemi covid, jangan lupa tetap 5M, racin mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas Dua episode kita bicara soal bagaimana kita membangun citra Indonesia baik di mata dunia maupun di mata indah dalam negeri Yakni melalui nilai-nilai bela negara pertama adalah cinta di episode pertama, cinta tanah air, kemudian sadar Sadar berbangsa dan bernegara Nah episode kali ini adalah kita bicara soal yakin, yakin Pancasila sebagai ideologi negara Sebelum masuk dalam, kita akan bertanya ada 3 pertanyaan penting Jauh mana keyakinan dan pemahaman kita pada Pancasila sebagai ideologi negara Kemudian bagaimana keyakinan dan pemahaman kita pada Pancasila ini bisa kita manfaatkan untuk medium branding Membangun Indonesia dalam konteks komunikasi Kemudian apa yang harus kita lakukan sebagai warga negara publik Indonesia yang secara hak dan kewajiban Yang diamanatkan oleh undang-undang dasar kita ada wajib bela negara Nah kemudian sejauh mana keyakinan dan pemahaman kita pada Pancasila sebagai ideologi negara Pancasila adalah ideologi dasar dalam kehidupan bagi negara Indonesia Nama ini terdari dari dua kata sanskerta Pancasila berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia Lima sendi utama Penyusun Pancasila adalah ketuhanan yang maksa Kemanusiaan yang adil dan beradab Persatuan Indonesia Kerayatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam pemurus syaratan perwakilan Dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Dan ini tercantum pada alinia keempat preambul atau pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila sebagai ideologi berarti Pancasila merupakan landasan ide gagasan Yang fundamental dalam proses penyelenggaraan tata pemerintahan suatu negara Mengatur bagaimana suatu sistem itu dapat dijalankan Visi atau arah dari kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia Ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan Nilai kemanusiaan Persatuan Kerakyatan Serta nilai keadilan Sehingga idealnya seluruh warga negara Indonesia Menjadikan Pancasila sebagai dasar sistem kenegaraan Dan ini satu bentuk dari bela negara kita Bagaimana keyakinan dan pemahaman kita pada Pancasila yang merupakan nilai ketiga dari bela negara ini Bisa kita jadikan alat diplomasi branding atau membangun Indonesia dalam konteks komunikasi Istilah national branding sudah ada sejak tahun 1998 Pada saat itu seorang konsultan Inggris bernama Simon Unholt Mengejutkan dunia bisnis dan politik dengan menyatakan bahwa tempat dan negara dapat dilihat sebagai sebuah merk Nah sekarang ini national branding secara luas telah diakui oleh seluruh dunia Bahkan pengaruh national branding mampu mengucurkan sejumlah dana negara yang tidak sedikit ke dalam bentuk kampanye Di beberapa lokasi vital Seperti bandara internasional Saluran televisi Media sosial Iklan komersil Bahkan berkembang Influencer dan lain sebagainya Dalam kondisi seperti ini Di era serbuan informasi Di era persaingan yang begitu ketat Di era pandemi Apa yang harus dilakukan oleh seorang warga negara Republik Indonesia Terkait dengan Yakin Pancasila sebagai ideologi negara Sehingga bisa kita manfaatkan untuk medium diplomasi branding Indonesia Tantangan terberat Cara filosofis Ideologi Pancasila sudah mencapai titik finalnya Artinya rumusan Pancasila yang ada sekarang paling ideal dan paling sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia yang multikultural dan berbineka dalam hal suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara Meski demikian Ideologi Pancasila tetap saja Tantangan utama Tantangan utama ketahanan ideologi Pancasila bukan saja datang dari penyokong ideologi yang bertentangan seperti komunisme Melainkan juga datang dari para pendukungnya sendiri yang tak menghayati nilai-nilai Pancasila secara konsisten Tantangan lainnya adalah semakin banyak warga masyarakat yang terhanyut arus globalisasi sehingga cenderung menghayati kaya hidup liberal seraya meninggalkan nilai-nilai Pancasila Harus diakui bahwa hingga sekarang ini nilai filosofis Pancasila belum menjadi praktek hidup sehari-hari dari sebagian warga Dari sebagian warga bangsa Indonesia berkenaan dengan nilai-nilai ketuhanan Sila pertama misalnya kita masih dapat menyaksikan bahwa pada satu sisi semakin banyak warga Merelatifir bahkan mengabaikan ajaran agamanya Tetapi pada sisi lain semakin banyak orang pula yang terpapar radikalisme agama Sementara itu semakin banyak warga masyarakat yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan atau sila kedua Hal ini bisa tampak dalam angka kekerasan dalam rumah tangga misalnya yang cukup meningkat Angka perceraian yang cukup meningkat terkait dengan pandemi covid Juga angka kriminalitas, pembunuhan, aborsi yang cenderung bertambah dari tahun ke tahun Nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila juga kian memudar Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya kasus konflik antar masyarakat Juga semakin marahnya ujaran kebencian, hoax yang dilontarkan melalui berbagai akun media sosial Nilai demokrasi Pancasila dalam sila keempat juga semakin dilemahkan oleh semakin marahnya Ini bisa kita saksikan sadar, tidak sadar, terima atau tidak terima Sementara itu nilai keadilan sosial atau sila kelima semakin terkerus oleh semakin marahnya Dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh sejumlah oknum pejabat publik Ini baik di pusat maupun di daerah Misalkan ketika pandemi, bansos dikorupsi di tingkat pusat Ada juga dana bansos dimanfaatkan untuk pesta pora Menyewa perempuan dan lain-lain ada di satu wilayah di Indonesia Nah menyikapi hal ini semua Bagaimana atau jadi saat ini Bagaimana kita harus berlaku Nah saatnya kita pertama meyakini bahwa kebenekaan adalah sebuah realitas Hadiah terbesar dari Sang Maha Pencipta Kemudian kita harus memandang kebenekaan sebagai kekuatan atau keunggulan Bukan sebagai kelemahan atau kekurangan Berkenaan dengan itu Pada satu sisi kita harus membangun soliditas Dan memperkuat relasi antar golongan, kelompok, dan lainnya Nah kemudian yang ketiga kita harus membangun soliditas Dengan memperkuat juga relasi ke dalam maupun keluar Kelima kita harus mengatasi kecenderungan primordialisme Dengan membangun relasi keluar dengan kelompok yang lain Dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan dan alat utama Selanjutnya adalah kita harus menjadikan nilai Pancasila sebagai filter Untuk mencari segala hal yang masuk dari luar Namun tak selaras dengan nilai-nilai Pancasila Kita juga perlu melalui berbagai cara Memperkenalkan dan membuktikan kepada bangsa-bangsa lain di dunia Bahwa satu Pancasila mengandung nilai-nilai universal Kedua Pancasila adalah ideologi yang dapat diadopsi Oleh bangsa-bangsa di dunia Guna membangun dunia yang lebih beradab, damai, dan sejahtera Artinya Pancasila adalah sumbangan bangsa Indonesia bagi dunia Demi terciptanya dunia yang lebih manusiawi Ini adalah branding kita Pancasila layaknya sudah menggambarkan nilai-nilai Yang sudah dijalankan di tengah masyarakat Indonesia Meski kita tahu bahwa implementasinya kerap tidak mudah Nah ternyata Pancasila ini dikagumi oleh negara-negara lain Tidak jarang beberapa negara barat kerap mengkaji, mengamati, bahkan meneriru ideologi Pancasila Hasilnya selalu disepakati bahwa Pancasila dapat membentuk sebuah peradaban yang tinggi Dan menjadi solusi permasalahan yang terjadi Bung Karno di depan Kongres Amerika Serikat pada 17 Mei 1956 Ia menyampaikan pidatonya terkait dengan Pancasila Antara lain mungkin Anda sudah tahu apa itu Pancasila Ini merupakan lima prinsip bangsa kami Ungkap Presiden dalam itu dan inilah videonya Terasa dann kami sudah mengalami p represents Tepang Jamie Pancasila kita sudah berdiri Nanti kita menangkati seperti preambulannya kepada konstitusi kita Pancasila kita Pancasila kita Pancasila berarti adalah prinsip bangsa Pancasila berarti adalah prinsip bangsa Pancasila. It gives us the five principles of our state. These are First, Believe in God. Second, Nationalism. Third, Third, Humanity. Fourth, Demokrasi. Fifth, Social Justice. Fakta selanjutnya Pancasila dianggap Idoliki terbaik abad ke-21. Hal tersebut dimukakan oleh pakar ilmu politik Universitas Dortmund Jerman, Prof. Thomas Meyer dalam sebuah diskusi bertema Relevance of progressive politics in Indonesia and experience in Europe di Jakarta pada 19 September 2017 silam. Meyer bahkan mengatakan bahwa dasar negara Indonesia sudah menjadi bagian atau bahan kajian akademis di Eropa. Ideologi Pancasila menurut Meyer dinilai lebih baik ketimbang neoliberalisme dan fundamentalisme agama-agamaan yang jadi kekuatan politik terbesar dunia saat ini. Meyer mengatakan, Saya percaya ideologi demokrasi sosial adalah yang paling cocok di abad ke-21. Tantangan abad ke-21 ini bisa dijawab kelompok sosial dan demokrasi progresif. Jelas Meyer. Nah, yang membanggakan juga Pancasila ini sangat digandungi oleh band asal Perancis. dengan mereka tertarik mengarah main lagu Garuda Pancasila. Band indie rock asal Perancis The Shapers pertama kali menyanyikan lagu Garuda Pancasila pada pagelaran Internasional Indie Music Festival di Pekan Raya Jakarta atau Pekan Raya Indonesia pada tahun 2018. Kala itu The Shapers sepakat untuk berkolaborasi dengan band asal Yogyakarta, Raskogil, untuk membawakan lagu ciptaan seniman kota kendal bernama Sudar Noto. Ragam pujian juga datang, baik dari berbagai komunitas. Nah, ini dari komunitas besar dunia. Salah satunya adalah dari komunitas San Egidio yang memiliki kantor pusat di Roma. Mereka sangat kagum dan memakui bahwasanya Pancasila ini mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang memiliki beragam budaya dan agama. Nah, yang tak kalah menarik adalah Paus Benedictus dalam pidato pembukaan konferensi kerugunan antarumat beragama di Barcelona, Spanyol menyebut Pancasila sebagai ideologi yang relevan untuk masyarakat global dewasa ini. Ini pada tanggal 7 November 2010. Jadi, kita semestinya berbangga dan bersyukur karena memiliki ideologi Pancasila. Pengakuan para tokoh dunia seharusnya menjadi motivasi bagi kita untuk terus berjuang memperkokoh ketahanan ideologi Pancasila. Bukan sebaliknya mengacaukan apalagi merongrong ketahanan ideologi Pancasila. Nah, kira-kira itu. Lalu bagaimana sih terkait atau keterkaitannya dengan yakin keyakinan kita pada Pancasila ini bisa kita manfaatkan untuk ideologi, untuk depromasi branding buat Indonesia di mata internasional maupun di mata nasional. Sudah sangat jelas. Kebanggaan ini menjadi modal utama branding Indonesia. Dan kita harus yakin Indonesia pasti bisa. Anda bosku dan semuanya pasti bisa. Salam sehat selalu. Tetap terapkan 5M. Salam bila negara, ayo bila Indonesia ku. Karena Indonesia rumah kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cangkrukan bareng di Podcast Bela Negara.